Yo Halo Pak apa kabar kalian semua balik lagi dengan saya Alpian di sini Oke kita melanjutkan bermain game dinasti warrior 8 tapi untuk kali ini eh aku mengajak kalian bermain yang extreme legend ya Jadi bukan dinasti warrior 8 yang biasa Kenapa kali ini kita masuk untuk cerita dari kerajaan lubu ah ini jadi kebetulan ini aku juga baru main untuk misi golden starnya juga belum kebuka ya jadi itu masih keterangannya tanda tanya eh enggak perlu berlama-lama lagi belum kita masuk ke permainan aku mau ngucapin Terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini jangan lupa dibantu untuk like dan subscribe video ini oke Oke kita udah masuk di pemilihan karakter di sini yang pasti ada lugu dan panjang liau ah bebas kalian pilih yang mana tapi disini aku sarankan pakai lugu ya karena apa jadi lugu ini punya kuda tercepat dari semua karakter dinasti warrior ini si kudanya lubu ini kuda paling cepat yang cepat ya larinya ya untuk sekilas ini ya seperti biasa aku pakai efek teror akurasi dan quick learner Oke kita langsung masuk ke pertempuran kita udah masuk di barat ya kita langsung ngobrol sama dong suwo jadi untuk pertempuran kali ini tuh kita membantu dong suwo melarikan diri ya untuk awal-awal kita kalahkan unit commander di sebelah sini selanjutnya kita langsung menaiki kuda nah ini dia yang aku maksud tadi jadi kuda tercepat dari semua game dinasti warrior ya dari semua serinya ini karakter lugu ini karakter yang paling up jadi di bisa dibilang karakter terkuat ya oke di sini setelah kita mengalahkan general kita kembali lagi-lagi jadi kita enggak perlu maju terus ke depan ya kita tunggu disini kenapa nanti ada pasukan embus muncul dari sini kita tunggu aja Hai jajah dua dua musuh ya dua general nanti muncul di sini aku lupa namanya siapa ya oke sabar kita tunggu nanti ada sedikit diskusi ya atau dialog nah ini dia sudah dimulai oke kita tunggu jadi gerbang itu udah tutup ya nah ini dia jadi ada huangkai sama ini siapa nih ah handang tetap nah ini dia si huangkai jadi musuhnya ini aliansi tiga kerajaan ya oke setelah kita mengalahkan dua general tadi kita langsung menuju ke barat oh sorry ke timur ya nah kita lewati jalur ini kita kalahkan bauzong membuka gerbang depan ini oke sudah kebuka kita lanjut nah kita putar jalur ini Pak selanjutnya kita kalahkan bauzong ini untuk membuka gerbang berikutnya nah ini dia langsung kita kalahkan UC oh iya iya oke mantap setelah kita mengalahkan UC selanjutnya kita turun ke bawah ah di sini nanti ada pasukan embus lagi ya oke kita tunggu oke sabar ah ini dia Uyujin ya langsung kita kalahkan pak setelah kita mengalahkan UC kita balik lagi ke jalur ini ya ke timur ini oke kita lewat jalur ini kita masuk ini ya jadi gerbangnya udah kebuka kita kalahkan guanyu ini Pak mantap oke selanjutnya kita menuju ke dalam kastil ini Pak nah kita lewat jalur ini kita kalahkan lidian ini ya setelah kita mengalahkan lidian kita lanjut ikuti jalur aja kita kalahkan ini kongrong oke gerbangnya terbuka nah di sini nanti kita melawan ini Pak siapa nih oh belum ya sorry sorry masih di depan ternyata nah ini yang aku maksud kita melawan jenggong lah setelah kita mengalahkan jenggong ini ceritanya ya nanti ada sedikit film gimana nanti nah ini dia jadi aku skip aja jadi ceritanya si jenggong ini pengen gabung ya gabung menjadi aliansinya si lubu oke setelah kita mengalahkan jenggong ini kita langsung naik ke atas Pak kita bantu temen kita bentar nah kita bantu si huasyong ini ya jadi kita kalahkan general semua general musuh yang di atas ini kita kalahkan semua nah disini kenapa aku saranin pakai lubu ya karena biar cepet udahnya ini larinya cepet banget kita kalahkan yang ini pertama setelah itu liube oke selanjutnya kita kalahkan mana nih nah ini dia dianwe ya ada dua dianwe sama siapa lagi ini bongsun oke selanjutnya kita kalahkan wenchou ini oke terakhir jangkai ya mantap setelah kita mengalahkan semua general pak kita kembali ke dong jubu ya mana nih nah ini kita kembali ke lokasinya dong jubu oke kita kembali ke lokasinya dong jubu ini di depan ada siapa ada cow-cow oke kita balik ke lokasinya dong jubu ini di depan ada siapa ada cow-cow sama Syahudun juga ternyata ya hai 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 kita maju di depan dulu ya jadi kita nggak usah menghiraukan penggul sebenarnya kita bersihkan dulu jalurnya hai 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 selanjutnya kita tinggal kebersihkan ini aja kita kalahkan semua jenderal musuh aja hai 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 jadi tadi setelah mengalahkan Yubei Cao Cao sekarang Sun Jan ya hai 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 jadi lawan kita ini tiga tiga aliansi wak terhadap siapa nih di dalam Oh Zoyun Oke mantap Hai selanjutnya kita tinggal bersihkan ini aja jalur-jalurnya ya kita kalahkan dong bau hai 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 kita kalahkan general yang di jalur sebelah barat ini pak hai 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 nah ini dia oke mantap udah berhasil nah sekarang kita tinggal kalahkan ini ya juan juan saw ini untuk menyelesaikan pertempuran pak hai 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 Oke udah terbuka ya langsung kita kalahkan aja Pak Sumpah ini karakter keren banget nah ini dia kita skip aja ya hai 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 Oke selanjutnya kita cek Oke mantap berhasil pak ya Jadi seperti itu caranya Gampang banget bukan Jadi mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini Terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini pak Jangan lupa tinggalkan komentar kalian Jika panduan ini cukup membantu Terima kasih Sampai jumpa di next video selanjutnya Dan bye bye